Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Masihkah Kita Percaya? Bersama dengan saya Fani Paendong Kitab Daniel pasal 3 ayat 12-18 Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, Yadisadrak, Mesak, dan Abednego Orang-orang ini tidak mengindahkan kita tuanku ya Raja Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan Sesudah itu Nebuchadnezzar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap Setelah orang-orang itu dibawa menghadap Raja berkatalah Nebuchadnezzar kepada mereka Apakah benar Hai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangka kalah seruling, kecapi, erbab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian Jujudlah menyembah patung yang kubuat itu Tetapi jika kamu tidak menyembah kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebuchadnezzar Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu Dan dari tanganmu, Ya Raja Tetapi seandainya tidak Hendaklah Tuhanku mengetahui, Ya Raja Bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu Ini adalah komitmen daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego Untuk tetap percaya kepada Allahnya Sekalipun mereka mungkin tidak mendapatkan pertolongan Selanjutnya Daniel 3 ayat 28-30 Berkatlah Nebuchadnezzar Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego Ia telah mengutus malaikatnya Dan melepaskan hamba-hambanya Yang telah menaruh percaya kepadanya Dan melanggar kita Raja Dan yang menyerahkan tubuh mereka Karena mereka tidak mau memuja Dan menyembah Allah manapun Kecuali Allah mereka Sebab itu Nebuchadnezzar berkata Aku mengeluarkan perintah Bahwa setiap orang dari bangsa Suku bangsa atau bahasa manapun Ia yang mengucapkan penghinaan Terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego Akan dipenggal-penggal Dan rumah ini akan dirobohkan Menjadi timbunan puing Karena tidak ada Allah lain Yang dapat melepaskan secara demikian itu Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi Kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego Di wilayah Babel Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan Kita bisa melihat betapa komitmen Komitmen, kesetiaan, kepercayaan Sadrak, Mesak, dan Abednego Itu diuji pada masa-masa Seperti telur di ujung tanduk Apakah kita pernah mengalami hal demikian? Di tengah-tengah posisi terdesak Terjepit Kita masih percayakah Terhadap kemahakuasaan Tuhan Pada masa COVID-19 ini Apakah kita masih sungguh-sungguh percaya Kepada tangan Tuhan yang kuat Sekalipun mungkin kita tidak langsung mendapatkan Pertolongan daripada Tuhan Atau mujizat daripada Tuhan Masihkah kita percaya Kepada kemahakuasaan Tuhan Memberikan yang terbaik Bukan yang baik bagi kita Doa saya kita semua menjalani hari ini Sungguh-sungguhlah percaya Kepada kemahakuasaan Tuhan Dia pasti menghargai Orang-orang yang setia dan taat Sampai akhir hidupnya Roh Kudus akan menolong kita Melakukan kebenaran ini Amin